Brightening dan affordable Dua kalimat yang paling favorit Para pemirsa disini Dan kalau mau ngejelasin produk apa Yang bisa brightening dan juga harga terjangkau Facial Wash Sinzui sih jawabannya Karena dengan segala macam Ingredients yang ada disini kayak Nia C White, yaitu gabungan dari Nia Cinemite Dan Vitamin C, disini juga ada Snow Mushroom Yang bisa ngelembapin, harganya itu juga cuma 20 ribuan, jadi ini tuh emang salah satu Facial Wash favorit aku tahun ini Dan ini udah botol kedua aku Sekarang saatnya aku begersih Dan kalian harus liat before afternya Pertama, pastinya penting banget Untuk double cleansing ya, buat kalian yang lagi Makeup-an, jadi pertama aku akan pake Oil Makeup Remover dulu sebelum kita cuci muka Nah ini tuh keliatannya kayak Emang udah bersih, tapi sebenernya Pasti masih banyak banget residu-residu kotorannya Harus kita bersihkan lagi pake facial wash ya Jadi double cleansing itu penting banget, dan Salah satu facial wash yang menurut aku bersih banget Tapi gak bikin kencang itu juga dari Sinzui ini Aku udah sering banget bahas, aku udah pernah nge-review juga Kalau kalian gak ketinggalan, pasti kalian juga udah nge-asing Dan lagi sama facial washnya Sinzui Dia tuh tipe yang kayak lebih ke arah berbusa gitu Jadi kerasa bersih Tapi kalian harus liat ya nanti setelah aku bilas kulit aku tuh Gak kerasa kenceng dan ketarik sama sekali Tetep lembab gitu, karena ya tadi ada si mushroomnya itu Yang namanya adalah Snow Mushroom Mari kita bilas dulu Tara, ini setelah dibilas Kalian bisa liat ya, kulit aku tuh masih lembab Dan kerasa banget bersih Tapi gak kaget sih, karena memang dia menggunakan High quality Japanese formula Tapi harganya cuma 20 ribuan Dan ini udah tasnya parashapruk Jadi kalian gak usah ragu lagi Cus menurut aku cobain Sinzui Karena brightening bisa dimulai dari Kedar cuci muka saja Dan dilanjutkan dengan step-step skincare kalian yang lainnya, oke?